hai sobat kicau gimana kabarnya semoga hari ini teman-teman baik-baik saja oke di video kali ini saya akan mengupdate burung kolibri kelapa burung kolibri kelapa ini sebelumnya pernah saya review bagi teman-teman yang belum menonton silahkan tonton terlebih dahulu dan untuk hari ini saya akan memberikan tips cara mengevurkan burung kolibri kelapa dengan mudah dan tidak tidak ribet langsung saja kita ke proses pembuatannya untuk yang pertama kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya bahan-bahannya yang perlu dipersiapkan diantaranya ialah ulat hongkong kemudian ada nektar dan yang terakhir ialah fur halus fur yang saya gunakan ialah fur lele kemudian kita lanjut ke proses pembuatannya langkah pertama yang harus kita lakukan ialah tuangkan fur ke dalam cepuk yang berisikan nektar jangan terlalu banyak kita aduk-aduk kemudian agar fur dan juga nektarnya tercampur untuk fur halus tidak harus menggunakan fur lele teman-teman juga bisa menggunakan fur merek yang lain tujuan dari pencampuran antara nektar dan juga fur lele ini adalah agar burung tersebut mau makan fur dalam pengadukan usahakan fur dan juga nektarnya tercampur dengan merata jika dirasa cukup untuk hasilnya kurang lebih seperti ini rajikan fur dan juga nektar kemudian untuk ulat hongkong ini bisa langsung dicampur menjadi satu adonan atau bisa disendirikan oke langsung saja kita taruh di dalam sangkar untuk diberikan kepada burung tersebut agar burungnya mau makan nektar sekaligus furnya nah cara ini cukup efektif untuk melatih burung kolibri kelapa mau makan fur jadi kita tidak perlu ribet bagaimana cara untuk mengefurkan burung kolibri tersebut nah biasanya proses pengepuran ini tidak terlalu memakan banyak waktu biasanya satu hari burung sudah mau makan fur dan terkadang tidak sampai satu haripun itu burung sudah mau makan fur sebagai tanda burung tersebut sudah makan fur bisa dilihat dari kotorannya nah kotoran tersebut itu biasanya warnanya sama dengan fur yang kita berikan nah teman-teman bisa membersihkan alas tangkarnya tujuannya untuk melihat secara jelas bahasanya apakah burung tersebut sudah benar-benar makan fur oke sobat kicau itu tadi sedikit tips tentang bagaimana cara untuk mengefurkan burung kolibri kelapa ataupun kolibri manggar agar mau makan fur nah semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi serta informasi merawat burung kicau terima kasih selamat menikmati proses dan salam kicau mania jangan lupa like subscribe dan juga komen